selamat menikmati bukan menghafalkan definisi bukan, jadi kita betul-betul hanya diskusi saja jadi mungkin biasa ya mungkin ini kan kelihatannya ini semua kepala ini ya kepala dinas sekretaris kasubak semua biasanya itu kan misalnya kalau ada di kantor kita kan kalau ada orang baru ya, itu bisa pimpinan kita kan nanti banyak komentar lalu berapa ya, itu membutuhkan juga sebuah kalau untuk menyusun penganggahannya itu ada teorinya tetapi supaya bagaimana penganggahan ini betul-betul untuk memecahkan masalah, ya dibutuhkan kemampuan-kemampuan yang lain, pengetahuan pengalaman jabatan dan sebagainya begitu juga pengorganisasian nah, jadi karena kita akan membawa orang menuju sebuah tujuan itu harus diorganisasi orangnya akan banyak jangan sampai kalau kita enggak ya ini pengalaman saya aja kita tidak mampu mendelegasikan wewenang tidak mampu mendayagunakan anak buah kita yang demikian banyak anak buah sedikit anak buah banyak itu bisa bisa sama ya kalau enggak ada kalau enggak ada anak buah enggak ada enggak ada staff bingung kan kita enggak punya SDM tapi begitu dikasih kasih banyak kalau enggak bisa ngelola ya sama aja jadi ini dibutuhkan juga bagaimana membawa orang itu untuk mencapai tujuan ya, kajah sama ini ya komitmen antara anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain dalam bangka mewujudkan visi dan misi organisasi jadi apa namanya ini yang ya pengalaman saya aja ya ini tidak mudah juga maksudnya memang bidang-bidang itu ada bidang yang memang itu sebagai apa ada call bisnis dari sebuah institusi dengan yang lain didukung sebagai supporting ya tapi kadang-kadang ya apa namanya yang penting saya yang penting saya contoh aja KAIA ya untuk KAIA untuk menurunkan kematian ibu dan bayi misalnya ini kan untuk atau mencegah kematian ibu dan bayi itu kan ada di di anu ya di mana kalau di Papua di Yankes atau di atau Kesmas atau di lain-lain pokoknya ada bidang yang membawa itu nah untuk bisa menurunkan kematian ibu dan bayi kan tidak semuanya bisa diselesaikan oleh bidang itu kan nanti bagaimana SDM-nya ada di sekretariat kan gitu ya bagaimana apa bagaimana promosinya untuk menurunkan kematian ini kan ada di bidang yang menangani promosi dan selanjutnya nah kadang-kadang ini tuh membutuhkan kompetensi pimpinan tertinggi untuk bagaimana staf atau pejabat di bawahnya bisa bekerjasama secara integral ya ini yang kadang-kadang ini pengalaman saya itu itu yang sulit apalagi egonya itu kan luar biasa ya Bapak ibu ya ego daripada kabit-kabit itu juga ada kan iya ibu sekretaris itu kan sebagai koordinator itu orang kedua di dinas iya kan akan mengendal wajahnya tadi karena ibu ditambah juga dengan isu seperti isu and disease jangan berhampir melihat bahwa dua-dua tiga kegiatan itu berada di case yang misalnya menurunkan kematian ibu dan pabita air mani kisi itu yang membuat ego itu menjadi besar dan kalau isu ditawarkan bukan ini tapi ditawarkan sampai bahkan LSM ikut ikut juga kalau misalnya LSM yang mau ikut dia ikut mengikuti besar jadi yang ini menjadi besar itu yang kita lihat sebenarnya di dinas ini bisa kita bagaimana menguatkan ini sebenarnya ini makanya butuhan kompetensi kepala dinasnya untuk bagaimana mengendal anak buah ini nah karena ya ini ini mungkin entah nanti bagaimana polisi briefnya ya tapi karena semua akhirnya kan dikesgah dikesgah semua nah padahal itu kan itu tersebar sebenarnya kesgah itu memang apa nama inti inti kegiatan di situ tetapi pendukungnya itu ada di semua lini ya termasuk di perencanaan termasuk di SDM ya ya penganggahan dan sebagainya jadi tidak jadi ini yang kadang-kadang kita apa masih kadang-kadang kita juga lemah ya karena terlalu sibuk ini pengalaman saya ya kita secara teori tahu gini-gini ke dunia tapi karena terlalu sibuk padahal penganggahan perencanaan harus segera diselesaikan akhirnya kan kadang-kadang tidak tidak ter apa namanya tidak tergaaf dengan baik ya dan bagaimana juga supaya anak buah bisa bekerja sama dengan baik ini membutuhkan kemampuan bekerja yang efek dalam situasi berbeda jadi misalnya agak fleksibel ini misalnya ada begitu tiba di Jogja untuk awal-awal kan berbedaan waktu dan sebagainya tapi ada kalau fleksibel itu agak cepat punya suai situasi berbeda tapi kalau orang yang kaku lama akhirnya jadi menderita akhirnya kan ya bu bu Yohana ya makan tunda-tunda dua jam bu Yohana kemarin sudah lapar saya belum datang bu Yohana fleksibel tunda dua jam gak apa-apa tapi kalau orang yang tidak fleksibel dia mungkin juga sudah sakit ibu kan gak sakit ya bu gak jadi karena fleksibel oh ya nyesuaikan sebentar ini kemampuan memahami menghargai pandangan yang berbeda ya ini saya pikir itu teorinya ya ini kompetensi bidang ya ini menurut payment case ini ya atau orang kasi pelayanan orang kurata juga analitis konseptual keahlian teknikal manajer jadi semua harus dimiliki ya atau tapi sesuai dengan bidang kita disini bidang kesehatan ya jadi makanya ya kalau menurut ini kan orang yang bekerja di kesehatan sebaiknya yang berlata belakang kesehatan tetapi juga dilihat lagi disitu bagian apa dia bekerja kalau dia bagian keuangan ya tentu membutuhkan keahlian di bidang keuangan dan seterusnya ya analitis dan konsepual ya kalau konsep itu memandang suatu secara analitis titik-titik ya itu juga harus bisa ya pelayanan ini mungkin sudah sudah hafal ya inilah gawian kita tiap hari pada kualitas ini hanya untuk wang Anu kembali aja pelayanan primadana sudah banyak Anunya sudah banyak teorinya ya ini kita mengenal TGM ya dimana-mana kan ini pakai norma-norma ya fokus pada pelanggan dan seterusnya ya ini bisa dipelajari yang sulit itu adalah bagaimana menerapkan teori yang kita miliki ke dalam ya praktek sehari-hari ya konsepual harus konsep ide-ide untuk memecahkan masalah kadang-kadang kita kan hanya bekerja ya biasanya begini ya ya begini aja lagi itu bagaimana harus kita mampu juga memiliki konsep-konsep sehingga timbul ide-ide seperti di dinas program itu kan saya lihat kan program itu kan itu-itu aja sebenarnya program dasarnya ada KIA ada P2 dan sebagainya nah cuma bagaimana mendesain ulang program-program ini sehingga menjadi menarik bagaimana mendesain supaya mendapat perhatian orang bagaimana supaya mendapat perhatian bupati wali kota dan sebagain dan sebagainya ya ini jadi konsep apa yang harus kita buat itu juga harus kita miliki jadi supaya tidak monoton ya kan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi programnya sudah banyak tapi bagaimana pendekatannya ya ini keahlian teknikal manajer dan profesional jadi kita ya sebisa-bisanya memang ada keahlian teknik itu juga makanya kenapa mungkin ya ini kalau bisa ya di bidang kesehatan untuk bidang-bidang itu cocoknya adalah orang kesehatan karena membutuhkan keahlian teknikal karena untuk memecahkan masalah kesehatan dibutuhkan orang kesehatan ya bisa aja yang non-kesehatan tapi cukup lama ya misalnya urusan pendarahan aja urusan pendarahan pospartum untuk memahami apa memahami atau ini aja kan butuh waktu lama kan sehingga tapi kalau orang kesehatan kan sudah tahu jadi memecahkan membutuhkan sumber daya yang tidak terlalu banyak tapi kalau dari nol tentu sumber daya yang dibutuhkan luar biasa inovasi ya ini sangat dibutuhkan inovasi supaya tidak tidak monoton tidak membosankan nah ini kompetensi khusus yang dimiliki pendidikan pelatihan dan pengalaman jabatan jadi tadi sudah saya sampaikan ya ini sudah tahu semua ya didinas kan seperti ini ya tahu jadi tapi masing-masing memiliki harus memiliki kompetensi bisa saja ya tidak seperti ini tapi kan bisa-bisa saja ya tidak pasti seperti ini cuma mungkin nanti banyak apa kurang sebut waktu menjalankan tugas kan coba begitu bukan bukannya untuk saat ini saya pikir kemenkes kan mengeluarkan pemenkes seperti ini untuk di diikuti oleh kepala daerah karena seperti kata Pak Agus Sinus tadi lebih takut pada bupati daripada kemenkes ya tidak ada hubungan dengan kemenkes karena nasib Pak Agus ada pada bupati ya kan nah tetapi untuk mempermudah pekerjaan Pak Agus itu didukung oleh kemenkes kan begitu sehingga kemenkes memberikan ini kalau Anda mampu ini waktu Anda memimpin nanti mudah kan begitu tidak terlalu banyak kesulitannya bagaimana menghadapi anak buah menghadapi atasan menghadapi samping kanan samping kiri bawah atas ya nah tapi kalau kita tidak punya kompetensi ini mungkin yang ada kita itu hanya takut begitu kan hanya takut saja takut digeser takut di apa takut di apa tapi kalau punya kompetensi ini untuk digesernya mungkin juga tidak terlalu meskipun bisa ya ini sudah tahu semua apa saja ini bisa dilihat tapi paling tinggal disesuaikan ya ini kompetensi kepala UPT-UPTD jadi banyak memang yang membutuhkan sajana strata 2 ya jadi mungkin ini saja sebagai pemicu jadi kalau kita seseorang memiliki kompetensi yang cocok dengan posisinya itu diharapkan pekerjaannya menjadi lebih mudah mudah menghadapi siapapun atas bawah samping kanan samping kiri tapi kalau tidak memiliki kompetensi itu mungkin ya membutuhkan effort yang luar biasa untuk mempertahankan kedudukan untuk melaksanakan tugas itu saja Pak Tejo sebagai pemicu tapi saya tahu Bapak Ibu lebih faham dari saya tentang hal ini ini hanya sebagai pemicu diskusi saja moga-moga ada manfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh